Pertama kalinya dalam sebulan, kota pesisir selatan Ashkelon menjadi sasaran roket Hamas pada Jumat 26 Juli 2024. Serangan ini membuat warga Israel panik dan alarm peringatan berbunyi. Video yang beredar memperlihatkan intersepsi roket oleh sistem pertahanan Iron Dome. Warga yang melihat kejadian itu berteriak karena khawatir jika intersepsi gagal. Benar saja, dua roket Hamas berhasil lolos dan menghantam area terbuka. Sementara satu roket ditembak jatuh oleh sistem pertahanan Iron Dome. Militer Israel, IDF, dalam pernyataan resminya memastikan tidak ada korban maupun kerusakan akibat serangan itu. Di sisi lain, operasi militer di jalur Gaza masih terus berlanjut. Perhari ini Sabtu, 27 Juli 2024, jumlah kematian warga sipil Palestina nyaris mencapai 40 ribu jiwa. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.